Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua Oke di kesempatan kali ini kita akan membahas lagi sedikit tentang burung tekukur dan puterpelong nah ini yang saya jodohkan adalah puterpelong petina dengan tekukur jantan eh teman-teman bisa lihat ya nah ini nah ini sudah saya jodohkan baru beberapa hari yang lalu mudah-mudahan jodoh dan bisa ini karena memang sudah fit jantan petina ya mudah-mudahan bisa jodoh dan ini nah nah ini kalau untuk makanan biasanya umum saya pakai jagung tapi kali ini saya mau tambahkan saya kasih sedikit ini ya makanan yang saya tambahkan dari fur yang saya campur dengan jagung halus ada milet dan juga ada konsentrat yang untuk kayam ya biasa sama fur untuk burung berkijau nah ini teman-teman bisa lihat nih sudah saya campurkan ya ada milet juga ya Kenapa saya harus pakai fur karena ada kandungan-kandungan tertentu yang tidak didapatkan di milet jadi mungkin ada vitamin ataupun kandung-kandungan gizi tertentu yang tidak terdapat di milet ataupun jagung halus jadi saya tambahkan fur biar kandungan gizi lebih lengkap jadi biar juga burungnya lebih sehat dan yang pasti kalau dicampur-campur begini burungnya jadi lebih doyan kalau teman-teman enggak percaya nah kita cek kita pastikan apakah lebih doyan nah teman-teman bisa lihat sudah mulai makan ya ini kita bisa lihat nah ini tentunya akan lebih lebih doyan nah kira-kira yang dimakan duluan yang mana apakah furnya atau miletnya nah ini masih lagi di acak-acak ya nah ini ini burung ini boleh dibilang semi ya kalau tegukurnya dibilang jinak enggak terlalu jinak dan juga enggak terlalu liar nah ini sepertinya kalau untuk ininya lebih lebih suka miletnya ya selama ini hanya saya kasih jagung halus alasan utamanya ya karena harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan milet disini paling murah yang satu kilogram sekitar 33.000 ada yang jual 40.000 beda merek juga beda tempatnya beda juga harganya nah sedangkan jagung halus kalau beli berkarung cuman sekitar 235-240.000 per 25 kg jadi jauh lebih murah ya makanya saya selama ini lebih cenderung memakai jagung halus tapi perlu diketahui kalau hanya jagung halus saja kandungan gizinya kurang lengkap ya jadi harus juga kita tambahkan biji-bijian yang lain seperti beras merah juga harusnya lebih lebih bagus jika ditambahkan jadi akan jauh lebih bagus Nah untuk ketan hitam sendiri boleh ditambahkan tapi seperlunya karena seperti yang kita tahu ketan hitam memilih efek samping panas jadi kalau terlalu banyak kurang bagus juga burung cenderung tubuhnya lebih panas dan biasanya lebih cepat ganti bulu atau molting jadi kalau teman-teman ingin memberikan ketan hitam mungkin seperlunya saja mungkin ditakar ya kalau dalam satu hari mungkin cukup satu sendok teh atau ini ya dan efek sampingnya sudah saya buktikan sendiri untuk diputer pelung sendiri efek sampingnya suaranya jadi serak bahkan ada beberapa puter pelung saya yang saya kasih makan ketan hitam suaranya hilang jadi kalau pas manggung itu cuma dadanya menggelembung mulut seperti manggung tapi enggak ada suaranya sama sekali jadi hilang atau serak nah karena alasan itulah saya bisa fast pastikan jadi put ketan hitam sendiri kalau untuk puter pelung kurang bagus jadi kalau pun ingin memberikan mungkin sebaiknya jangan loss ketan hitam tapi mungkin diperlukan seperlunya bisa dicampurkan dengan bahan-bahan biji-bijian yang lain nah kalau untuk tegukur sendiri selama ini saya kasih enggak terlalu berpengaruh sih ya jadi aman tapi tetap saya kalau pun memberikan ketan hitam tetap saya takar seperlunya kalau beras merah enggak apa-apa nah ini teman-teman bisa lihat ini sepertinya dia doyan juga konsentratnya jadi bukan cuma milet yang dia makan jadi kalau nafsu makannya bertambah otomatis burungnya jadi semakin bagus walaupun mungkin nih seperti apa bisa menyebabkan kegemukan tapi yang jelas kalau untuk braiding lebih bagus yang penting kita rutin jemur ingat kalau waktu penjemuran ya usahakan sebelum nelor atau ngeram kalau udah nelor atau ngeram jangan dijemur ya karena enggak bagus bisa berakibat di telurnya bisa gagal menetas nah ini teman-teman bisa lihat ini ya nah ini yang dimakan ini bukan cuma miletnya saja jadi ini kita kasih makanan beragam begini ya untuk menambah nafsu makannya juga ya nah ini furnya juga dimakan jadi bukan hanya sekedar faktor gizi saja alasan kita memberikan pakan yang berseling-seling atau banyak jenis tapi juga untuk faktor burung itu sendiri biar lebih lahap makannya karena kalau makannya lahap otomatis sudah bisa dipastikan kesehatannya jauh lebih bagus ya Nah ini teman-teman bisa lihat ini sudah mulai istilahnya berjumbu ya ini ya mudah-mudahan nanti bisa jodoh dan nanti saya akan update terus apalagi kalau sudah ada anakannya saya udah nggak sabar mudah-mudahan nanti cepet jadi juhu dan nanti kalau sudah jadi juhu anakannya seperti apa saya juga akan update terus ke teman-teman semua ini sedikit tips ya buat teman-teman tapi Alhamdulillah selama saya menjodohkan terkuku ini kayaknya ini yang paling simple karena dulu waktu itu saya menjodohkan terkuku biasa atau tekukur biasa dengan putar agak cenderung susah karena tekukurnya memang karena tekukur hasil tangkapan ya mungkin karena itu faktor ininya masih istilahnya boleh dibilang galak Nah kalau ini hasil ternak atau mungkin karena bereda jenis ya ini tekukur mungkin teman-teman bisa yang lebih paham mungkin karakternya mungkin bisa lebih jinak dibandingkan dengan tekukur lokal atau tekukur biasa ya saya juga nggak tahu apakah ini faktor jenisnya atau karena memang hasil ternakan jadi lebih jinak Oke jadi ini saya akan update terus ke teman-teman pergambangannya seperti apa ini baru saya jodohkan sekitar dua hari ya jadi masih terus dipantau mudah-mudahan tapi yang jelas sepertinya sudah jodoh alias nggak berkelahi ya jadi mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa segera kawin dan juga bisa menghasilkan juhu-juhu yang seperti saya inginkan Nah kalau sebelumnya ini saya jodohkan dengan puter pelung tapi sepertinya puter pelung yang sebelumnya awalnya saya kira betina sepertinya jantan karena sudah saya jodohkan berbulan-bulan tapi enggak nelor-nelor dan malah cenderung ini ya bukur-bukuran bahkan setiap saya dekatkan dengan burung-burung lain yang puter pelungnya malah cenderung bukur-bukur nah mohon maaf ada kesalahan sedikit ini burungnya tadi ternyata saya buka sangkarnya malah keluar tapi Alhamdulillah bisa saya tangkap kembali walaupun sayapnya sempat terontok ini ada beberapa helai enggak tahu bulu ekor atau bulu sayap ini tapi memang karena ini busulas burung hasil ternakan jadi enggak terlalu liar seperti ini ya terbangnya juga enggak terlalu ini mohon maaf nah ini sudah burungnya sudah saya tangkap kembali ya memang begini ya saya sering teledur saya buka sangkarnya kadang terlalu ini ya nah ini tapi memang burungnya enggak terlalu liar jadi ya kalaupun terbang tadi enggak enggak terbang jauh ini ini kayaknya tadi bulu sayapnya yang rontok mudah-mudahan enggak berpengaruh tapi memang karakter burungnya enggak terlalu ini kok teman-teman bisa lihat enggak terlalu liar ya Nah ini boleh lihat nah jadi istilahnya enggak terlalu berpengaruh tapi namanya burung maksudnya mungkin pernah dipengen keluar jalan-jalan gitu tapi saya sendiri enggak tahu apakah kalau di alam liar sudah pernah ada tegukur Kelantan yang lepas dan bisa bertahan di alam liar karena memang ini kan memang bukan asli tegukur dari Indonesia ya oke jadi mungkin begitu aja yang bisa saya update untuk kali ini mudah-mudahan ini ya bisa diambil ilmunya dan mohon maaf atas tadi ya ada sedikit gangguan burungnya sempat keluar dari kandang oke jadi nanti next time saya akan update terus kondisi dari ini ya hasil ibridanya nanti antara tegukur Kelantan dengan putar pelung butina oke cukup sekian untuk video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh